Halo teman-teman baik lagi Cangko SM Tech kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team Oke teman-teman kita lanjut tutorial hidden skenario untuk Nita yang baru saja dapet hidden skenario ya hidden skenario dan ability evolution weh sebenarnya enggak susah teman-teman cuman kondisinya aja itu hujan ya rain jadi pakai pemain yang rain rain resistant ya kalau teman-teman kemarin teman-teman mainin selesain quest ya event kemarin yang Jepang ini pasti enggak ada kesusahan ya teman-teman ya Oke kita coba Oke teman-teman yang belum subscribe channel gue jangan lupa subscribe kalau teman-teman teman-teman punya masukan teman-teman boleh tulis di kolom komentar Oke gue inget teman-teman jangan dribble sama want to ya karena musuhnya ada rebel killer sama want to killer dan kita nge-shootnya itu cuma bisa di dalam kotak penalti karena kalau di luar itu Genzo punya safety zone itu nyala ya mungkin kalau di kalau ini kan ekstrim ya mungkin kalau enggak ekstrim mungkin masih bisa tapi karena nah ini ekstrim kelihatannya berat untuk dishoot tidal di luar deh eh eh sudah namun waduh kayaknya jadi ini sebenarnya misinya juga nggak boleh kalah aja teman-teman saya yang penting menang aja nggak ada syarat harus cetak berapa nggak boleh kebobolan nggak ada ya masih normal oke oke oh boleh juga nih oke kita coba lagi oke oke kita shoot Raju Raju C oke 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 mungkin karena tadi si siapa si sorry machi ya nggak salah apa siapa siapa tuh Sano ya itu tadi sebentar ya gue lihat dulu oh sorry machi ya mungkin karena kalah elemen ya teman-teman ya jadi kurang kuat sedangkan si Hyuga itu dia warnanya merah ya jadi menang elemen nah kita kasih Hyuga sekali lagi habis itu kita autoin oke penting ini kenapa untuk stash ini harus harus wajib ya itu anti hujan ya karena kalau nggak pakai pemain anti hujan pasernya itu 70% pasti melenceng ya jadi melencengnya ini kayaknya melenceng yang paling tinggi yang pernah gue lihat teman-teman secara persentase ya biasanya tuh kalau challenge rock EX berapa itu yang hujan itu ya itu cuman cuma 50% ini 70% ini udah melencengnya udah jauh banget ya jadi harus pakai passer anti hujan apa-apa C1 siapa tahu saya jempol oke oke boleh ya sebenarnya pakai Hyuga aja cukup ya teman-teman ya tinggal yang lain support-support aja passer-passer aja nggak masalah dan musuhnya juga nggak bisa kelihatannya juga agak berat ya ke jebol gawang kita kita auto ya habis ini kita gacha kita gacha-gacha tiket pilih gacha hari ini ada update update misaki ya misaki baru ya yang seperti kemarin gue bilang teman-teman itu misaki junior youth junior youth lagi ya teman-teman tapi misaki kali ini misaki auto intercept 70% ya dan katanya menurut status ya cara status itu misaki yang baru ini itu intercept tertinggi ketiga ya di game ini jadi buat teman-teman mungkin yang suka misaki atau apa nge-build bikin main tim Jepang Jepang mungkin bisa gacha ya cuman kalau pribadi saran gua teman-teman jangan digacha oke karena menurut gua nanti bisa dapat lagi ya karena itu cuman normal transfer aja ya bukan spesial ya bukan dream transfer ya ini cuman debut transfer biasa jadi bisa dapat dari apa namanya dari tiket-tiket SSR ya nanti kedepannya setelah tiket SSR nya di update oke ada chance tapi nggak dapet oke Tepet tahu dapet yang baru ya kan dapet Brazil wah susah nih kayaknya teman-teman woi juga kun oke Dream transfer jangan lupa gue ingetin teman-teman di mainin ya di mainin ya karena hadiahnya banyak banget Dream ball nya juga banyak ya ada hadiahnya banyak deh pokoknya deh jadi jangan lupa di mainin minima 100 kali lah teman-teman ya 100 kali baru baru enak lah ya ini kalau 200 kayaknya wah gila banyak banget ya 100 juga cukup teman-teman 200 itu buat yang ini aja buat yang demen pvp aja ya buat yang nggak bosen oke cakikun asu oke gila bener loh cakikun ya cakikun asu selalu memberi yang namanya SSR apa nih what wuuu dikasih santana jadul deh santana yang mana ya golden flying drive shoot ya hmm oke teman-teman udah habis ee segini aja videonya kali ini jangan lupa subscribe sekali lagi teman-teman kalau teman-teman punya komentar kalau teman-teman punya masukan teman-teman boleh tulis di kolom komentar sampai ketemu di next video